assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube braisel cooking di video kali ini teman teman saya buat donat buat kemasan satuan ini untuk ngisi kantin sekolah ya jadi saya kemas dalam plastik satuan opp ukuran 12 x 12 donatnya empuk lembut enak dan seratnya tuh halus baiklah tanpa berat lama lama kita simak videonya sampai habis ya bagaimana cara buatnya dan resepnya ini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya 500 gram tepung cakra kembar kemudian 60 gram gula pasir lalu 25 gram bubuk krimer dan saya juga menambahkan 1 bungkus susu den kau setara 27 gram ya kemudian 8 gram ragi instan lalu 3 gram bread improver kemudian kita aduk semua bahan kering hingga tercampur rata lalu saya menambahkan 3 kuning telur dan air sebanyak 250 sampai 260 ml kita masukkan secara bertahap kemudian kita aduk-aduk hingga bahan semua tercampur rata kemudian ini kita uleni teman-teman jika tidak ada mixer boleh pakai tangan ya nah setengah kalis kita masukkan 60 gram butter lalu tambahkan lalu tambahkan 8 gram garam kemudian kita uleni kembali atau mixer kembali hingga adonan menjadi kalis oh iya disini saya menambahkan seujung sendok teh SP untuk merek teman-teman boleh pakai apa saja ya kemudian ini kita mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis setelah kalis kita pindahkan adonan ke papan kerja kita kemudian ini kita bulatkan tanpa saya mendiamkan dulu adonan ya ini langsung kita timbang seperti biasa saya timbang seberat 20 gram teman-teman bebas ya mau ditimbang berapa sesuai dengan keinginan atau kebutuhan nah ini setelah kita selesai timbang semua kemudian kita rounding adonan teman-teman bisa gunakan cara apa saja sesuai dengan keahlian atau kenyamanan teman-teman ya ini kita bulatkan usahakan sampai padat ya teman-teman untuk meminimalis tersisanya udara di dalam karena kalau banyak udara pada saat kita goreng biasanya suka menyerap minyak nah ini kita tutup dulu sementara mengerjakan yang lain supaya atasnya tuh tidak kering ya kita selesaikan dulu yang lainnya setelah selesai ini langsung aja kita pipihkan adonan oh ya teman-teman membuat donat itu sebenarnya memang gampang-gampang susah ya kalau kita tidak sering-sering berlatih apalagi di bagian degasing dan pembentukan donat ya itu gampang-gampang susah ya nah ini teman-teman usahakan ya gelembung udaranya supaya keluar kita bisa gunakan cara seperti ini atau kita pencet ya supaya udaranya tidak ada lagi tersisa pada adonan ini untuk menghindari pada saat digoreng banyak gelembung udara karena kalau kita goreng banyak gelembung udara itu biasanya menyerap minyak nah ini kita bisa lebarkan lubangnya seperti ini ya teman-teman teman-teman bebasnya bisa pakai cetakan ini saya gunakan manual dan ini saya tidak lubangi semuanya ya ada sebagian yang bentuk bulat nah ini kita tutup setelah selesai kita proofing selama 45 menit sampai 60 menit nah setelah mengembang seperti ini langsung aja kita goreng semua donat-donatnya ini panaskan minyak ya teman-teman di menit ke 45 atau ke 40 karena panaskan minyak dengan api kecil itu ya lumayan ya bisa mencapai 10 menitan atau 15 menitan ya tergantung banyaknya minyak ya tapi goreng donat usahakan itu minyaknya yang banyak ya ini saya gunakan 1 kilo ya teman-teman maksudnya 1 liter ya teman-teman supaya hasil donat-donatnya bagus ya jadi harus di api panas tapi dengan api sedang cenderung kecil dan harus minyak yang banyak ya ini kita goreng hingga semua selesai dan semuanya matang nah dan ini hasilnya donatnya ini sangat lembut empuk rasanya tuh enak dan luarnya seperti crunchy ya teman-teman tapi dalamnya ini sangat empuk lembut banget sangat lembut seratnya halus ya mari kita lihat sama-sama ya teman-teman nih donatnya lembut dan halus ya teman-teman dan ini donatnya tuh rasanya enak banget ya teman-teman perpaduan creamer susu dan butter ya jadi saya sarankan teman-teman kalau mau buat donat yang enak itu pakai butter ya teman-teman itu cobain deh rasanya pasti beda nah setelah dingin ini semua saya topping ya teman-teman menggunakan coklat DCC atau coklat batang nah ini mohon maaf saya tidak sempat untuk merekam pada saat saya topping ya karena saya terburu-buru untuk segera dikirim ya donat-donatnya ke sekolahan jadi hasilnya seperti inilah kurang lebih ya ini saya gunakan pernak-pernik seperti permen yupi seperti sprinkle ya ini supaya menarik perhatian anak-anak ya namanya di sekolahan pasti anak-anak sukanya yang meriah yang ceria-ceria seperti itu ya jadi saya gunakan topping-topingnya seperti ini ya teman-teman ini untuk kemudian saya kemas di plastik OPP ukuran 12 ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat semoga juga memotivasi atau menginspirasi semua teman-teman yang ingin berjualan semoga semuanya bahagia sehat selalu terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa ya aktifkan lonceng notifikasinya ya oh ya teman-teman ini sebagian saya kemas di box seperti ini ya oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati